Selamat datang di Paksik Jadi kalian bisa lihat-lihat apa yang kita jual disana Dan juga tanda support kalian kepada kita Sila follow kita disana Dan juga dalam masyarakat yang sama Kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik Untuk kita reaksi guys ya Jadi jangan lupa follow kita disana ya Paksik Yes jangan lupa follow Lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam The Paksik Is Dan juga Arili Semangat terus guys Kerana malam ini bakal berlakunya Indonesia versus China Dan banyak yang mengatakan bahwa China bakal dibantai Bantai itu dalam bahasa Dalam penggunaan bahasa di Malaysia lah Bantai itu Yaitu bakal dikalahin Sama timnas Indonesia Apa benar begini yang bakal berlaku Sebelum kita pergi kepada Videonya daripada Daripada Jom United Yaitu daripada TikToknya Tapi kita pengen melihat kepada Officialnya Daripada PSSI sendiri Yang memberitahu bahwa Shin Taeyong Kami tiba dengan semangat yang tinggi Wah Itu yang paling penting guys Itu yang dikatakan oleh Shin Taeyong Pada usai Temuramah mereka Meskipun Timnas Tiongkok telah mengalami Tiga kekelahan Berturut-turut Saya tetap menghargai usaha Dan penampilan mereka Saat menghadapi banyak Tim kuat di Asia China sering menerapkan strategi Bertahan rendah Dan berhasil Tampil cukup solid Katanya dalam Konferensi Pers jelang Pertandingan Senin Yang baru-baru ini guys Lebih lanjut Dirinya berharap Anak asuhannya Bisa memberikan Performa terbaik Seperti yang ditunjukkan Saat menghadapi Bahrain Di pertandingan sebelumnya Kedua tim memiliki Peluang yang seimbang 50-50 Hasil pertandingan besok Akan sangat tergantung Pada siapa yang mampu Memaksimalkan Peluang Dan mencetak gol Lebih banyak Berbeda dengan Tiongkok Yang belum meraih poin Timnas Indonesia Justru belum terkalahkan Dan bermain imbang Di tiga pertandingan awal Yes Ini benar guys Belum ada yang kalah Tetapi hanya imbang Dan juga Ada satu menang ya Kalau tidak salah Tak heran Jika pertandingan Pada hari ini Squad Garuda Bakal bermain All out Demi mengincar Tiga poin perdana Tiga poin terpenting Ini guys Kami tiba di Qingdao Dari Bahrain Dengan semangat Dan keberanian Yang tinggi Kami bahab Dapat memberikan Yang terbaik Dan meraih Hasil yang positif Nah Ini yang paling penting Di antara Perlawanan ini guys Lepas itu kita lihat pula Bagaimana Apa yang dikomentar Komentar oleh Teman kita ini guys China akan dibantai Oleh Indonesia Tapi mohon maaf Geng Ada kabar Budok di akhir video Apa benda ni wey Putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia China Lawan Indonesia Abam tidak peduli Jika di atas Kertas China terlihat Lebih kuat Karena ranking FIFA mereka Lebih tinggi Dari Indonesia Betul betul Percayalah Garuda akan Memasuki permainan ini Dengan semangat Membantai Supporter Merah Putih Masih marah Dengan keputusan Wasid hari itu Melawan Bahrain Belum lagi perasaan Para pemain Dan pelatih Timnas Indonesia Tahukah kalian China tidak merayakan Ulang tahunnya Sehari setelah Pertandingan Bahrain Karena kecewa Dengan hasil Pertandingan tersebut Dia pasti Berencana Melepaskan Geram di Tiongkok Besok Dari segi Taktik Formasi yang digunakan Saat melawan Bahrain Nyaris Sempurna Lini pertahanan Indonesia Sudah sangat kebal Dan sulit Kebobolan Area tengah pun Tampil semarak Dengan kombinasi Tom He Dan Ivor Serangan juga Lebih berbisa Dibandingkan game Sebelumnya Cukup sekali tukar Masuk Witan Ganti Risaldi Prediksi Abang Indonesia Menang 2-0 Hanya satu masalah Masalah besar Karena wasis Asal timur Tengah ini Akan mengadili Pertandingan besok Apa benda Dwi Apa benda Dwi Mampukah Indonesia Menyala Lawan China Esok Yes Menyala Abangku Terima kasih Buat teman kita Memang sangat Menyala Ini yang dikatakan Projeksi line up Siap ada Rizky Rido Untuk bermain Di bahagian Back Miss Hilgers Jay Isis Oke Lepas tu ada Kelvin Verdong Nathan Tijo Tom Hei Seterusnya ada Asnawi Asnawi di bahagian kanan Ilyano Lepas tu ada Ragnar Dan juga Strik Sebab bagi kita Dua ini Akan mengambil Langkah yang terpenting Untuk memajukan Untuk mendapatkan 2-0 itu guys Sebab kita Insya Allah Tebakan kita Ialah 2-0 guys Pasti Kita perlu Menang juga Yang penting ialah Martin Pais Tidak akan pernah Bolos Tidak pernah Untuk Tidak akan China dapat Gaung itu Tetapi Kita perlu berhati-hati Juga dengan Wasit yang ada Disini guys Prediksi Indonesia Melawan China Ya aku agak terlambat Upload ya Karena aku Barusan aja Dari donor darah Jadi ada yang lagi Butuh donor darah Aku ke rumah sakit Untuk donor darah Oke kita lanjut ya Prediksi Indonesia Melawan China Nah pemain Andalan China Yaitu Wu Lei Itu belum tahu Main atau tidak Karena kabar terakhir ya Pemulihan cedernya itu Sudah sampai Progres ke 70% Nah kita berandai-andai saja Andai kata Wu Lei tidak main China bisa jadi Akan bermain Seperti saat melawan Australia Ya mereka akan Memainkan formasi 4-4-2 Dan ketika menyerang Mereka akan Bertransformasi Menjadi 4-3-3 Dimana pemain Tiga terdepan ini Adalah pemain Yang sangat berbahaya Yaitu Zhang Yuning Fernandinho Dan juga Wang Xi Ya teman-teman bisa lihat ya Ini adalah formasi Sebelum gol China melawan Australia Segitiga di depan ya Wang Xi Fernandinho Dan juga Zhang Iya Zhang disini Bertugas sebagai Pemantul bola ya Sementara Fernandinho itu Membuka ruang Dan ketika bola dipantulkan Diambil oleh Wang Xi Sedikit gocekan Shoot dan gol Karena timnas China Juga mengincar kemenangan Melawan Indonesia Aku memprediksi China akan bermain Menyerang Dan Indonesia Harus siap dengan itu Jadi aku akan memprediksi Pertandingan besok Indonesia akan menang Tipis 2-1 Salam Di Matteo Wah Indonesia bakal menang 2-1 ya Maksudnya Satu daripada China Dua daripada Indonesia Tapi kalau bisa Kita pengen juga Insya Allah guys Doakan juga Semoga dapat 2-0 Dua daripada Indonesia Insya Allah Kita doakan Banyak-banyak guys Satu lagi Kita pengen lihat lagi This is the day guys Timnas Indonesia Bakal lawan Sorry guys Aku baru lepas Mandi Tadi donor darah Sekarang baru mandi 15 Oktober Adalah hari yang aku rasa Bermanah untuk aku guys Walaupun 14 Oktober Tak bermana Tapi We must Go for it Untuk the next day Untuk the win Harap wasi Tak ada masalah Tapi Apa pun hari ini guys Macam mana pendapat kalian guys Hari ini Sekarang malam guys Malam sekarang ni Tapi pagi Satu pagi Wow Unbelievable guys Rasa gembira Tapi Yelah Kita marakkan hari ini Kita Berimanakan dengan Pelbagai lah Kejayaan InsyaAllah Yes InsyaAllah guys Apa-apa pun Kita doakan terus Semoga Timnas terus Bersemangat Pada malam ini Juga kita pengen Lihat bagaimana Performa mereka Semoga terus Semangat dan semangat Untuk menentang China pada malam ini Sebab sebelum ni kan Waktunya Ialah waktu yang Macam Agak sukar juga kan Untuk kita Lebih bersemangat Waktu satu pagi Tetapi kali ini Waktunya Ialah Tujuh petang Waktu Indonesia Dan lapan malam Waktu Malaysia Dan ini sangat sesuai Untuk kita memberi support Yang sepenuhnya Sehingga Tengah malam guys Kita lihat bagaimana Indonesia Bisa untuk Dapatkan Tiga poin ini guys InsyaAllah Kita doakan Kalau doakan Doa itu Ramai yang mendoakan Semoga Indonesia menang Pasti guys InsyaAllah InsyaAllah guys Mudah-mudahan Indonesia Akan mendapat Kemenangan ini Jadi itu saya pada kami berdoa Sekian yang kalian ada lagi Seperti video-video reaksi Just komen Dan insyaAllah Kami akan cuba terbaik Untuk menyelesaikan video-video anda Assalamualaikum